Intro Hey sahabat kece dan badminton lover Kontingen bulu tangkis junior Indonesia Di turnamen Italian Junior International Challenge 2020 Sukses mendominasi di babak semifinal dan final Yang seharusnya diperbandingkan hari ini 23 Februari 2020 Sayangnya, seperti ditulis oleh akun twitter resmi PBSI Badminton Indonesia Hari ini, pemerintah Italia memutuskan untuk menunda semua pertandingan olahraga di negaranya Berkaitan dengan virus corona Sehingga semifinal dan final Italian Junior International Challenge Yang sedianya di gelar hari ini dibatalkan Iya, Indonesia sangat berpeluang untuk menyapu bersih gelar di 4 sektor Hanya di sektor Tunggal Putra Dimana di babak semifinal, 2 pemain Indonesia Akan bersaing dengan 2 wakil Thailand untuk memperbutkan tiket babak final Di sektor Tunggal Putra, Indonesia loloskan 2 wakilnya ke babak semifinal Yaitu Muhammad Sultan Nur Habibwa Mayang, 15 tahun Dan Sulis Tiotegar, unggulan 13, berusia 17 tahun Muhammad Sultan sukses mengalahkan rekannya Madi Deku Setia Atmaja, 21-8, 21-14 Selanjutnya di babak semifinal Muhammad Sultan akan berhadapan dengan pemain Thailand Unggulan 5, Surasit Aria Baranikul Sementara Sulis Tiotegar, di permat final Berhasil mengalahkan pemain Spanyol Jakobo Fernandes, 21-14, 21-10 Selanjutnya akan menghadapi pemain Thailand lainnya Warapop Cuenka, unggulan 4 Sementara di Tunggal Putri, Indonesia memastikan gelar setelah terjadi All Indonesian Semifinal Yaitu antara Siti Sara Azahra vs Komang Ayu Cahyadewi Dan Saifi Rizka Nurhidayah vs Stefani Wijaya Unggulan 2 Keempatnya sama-sama berusia 17 tahun Siti Sara Azahra sebelumnya sukses menundukan wakil Belgia Lotte Geerts, 21-8, 21-12 Kemudian Komang Ayu Cahyadewi berhasil mengalahkan wakil Swiss Donia Pelupesi, unggulan 4, 22-24, 21-12, dan 21-10 Saifi Rizka Nurhidayah lolos ke semifinal setelah mengalahkan pemain Thailand Natchanan Pon, Rung Pibun Sopit, 14-21, 21-15, dan 21-9 Dan Stefani Wijaya berhasil mengalahkan pemain Spanyol Maria de la Operes, 21-5, 21-4 Di Ganda Putera Indonesia, loloskan wakilnya ke babak final Melalui pasangan Muhammad Raihan Nurfadila, 15 tahun, dan Rahmat Hidayat, 16 tahun Mereka akan menghadapi wakil Singapura, Engkyat Weslikoh, dan Junsuki Kubo Ia di babak semifinal, Muhammad Raihan dan Rahmat Hidayat Berhasil mengalahkan wakil Slovenia, Delbizjak, dan Rokup Rivek, 21-13, 21-16 Di Ganda Puteri Indonesia juga memastikan gelar juara Setelah terjadi All Indonesian Final antara unggulan pertama Melani Mamahit, 17 tahun, dan Triola Nadia, 18 tahun Versus Lani Triamayasari dan Jessita Putri Miantoro, 17 tahun Melani Triola sukses kalahkan wakil tuan rumah Italia di babak semifinal Yaitu Judith Mer dan Giana Stiglik, 21-8, 21-17 Sementara pasangan Lani Jessita kalahkan rekannya sendiri Tasya Farah Nailah dan Sefi Rizka Nurhidayat, 24-22, dan 21-17 Di Ganda Campuran, Indonesia juga sukses menciptakan All Indonesian Final Setelah mempertemukan pasangan Chris Sandi Santosa, 18 tahun, dan Melani Mamahit, 17 tahun Versus Lutfi Afriandi dan Lani Triamayasari, 17 tahun Chris Sandi Melani Lolos ke final usai mengalahkan wakil tuan rumah Italia unggulan 4 Matteo Massetti dan Martina Corsini, 21-9, 21-6 Sedangkan pasangan Lutfi Lani menundukan wakil Singapura Ye Ming Justin Sim dan Jin Yun Chew, 22-20, dan 21-11 Iya, hingga berita ini kami rangkung Belum ada kepastian kapan partai semifinal dan final Italian Junior International Challenge akan digelar Seperti yang disampaikan oleh akun Twitter resmi PBSI Bahwa pemerintah Italia memutuskan untuk menunda semua pertandingan olahraga di negaranya Berkaitan dengan virus Corona Sehingga semifinal dan final Italian Junior International Challenge Yang sedianya digelar hari ini dibatalkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!